Ini namanya Wedang Kacang Kebon teman-teman Lokasinya ada di sebelah Bon Cafe Dan ini baru mau persiapan buka Ini sudah banyak yang kendaraan-kendaraan parkir disini ya teman-teman ya Ini saya kesini tepatnya jam setengah lima ini teman-teman ya Setengah limaan ini baru mulai opening persiapan mau buka Tapi disini sudah langsung banyak orang ya teman-teman ya Saya mau nyoba kuliner yang lagi viral di Magelang Dan ini salah satu yang cukup legend ya teman-teman ya Nah ini kalau kita baca disini itu namanya Wedang Kacang Kebon itu sejak 1982 Wih lama banget Ini nuansanya jadul banget teman-teman Sangat jadul nuansanya Nanti kita spill di dalamnya Ini karena masih baru opening pintunya belum dibuka sepenuhnya ya teman-teman ya Ini teman-teman saya spill suasana di dalamnya ini jam segini sudah mulai rame banget Ini kalau hari minggu wah pasti lebih padat lagi teman-teman Ini yang bulat-bulat apa ini mbak ini mbak Oh ini ronde Ronde Terus yang ini apanya Itu jahe Jahe mbak ya Kulangannya kental ya mbak ya Jahe Oke teman-teman ini jahe nya Terus yang itu ada putih itu kolang kaleng itu nggak salah Ini ada yang unik itu teman-teman Tau namanya apa Udah mulai rame Ini puncaknya rame-ramenya jam berapa lagi mbak ini enggak mas Puncaknya Udah mulai Udah mulai ya mas Udah juga Apalagi pas hujan Kalau yang merah-merah itu apa mbak itu mbak Agar-agar Itu kacang Itu yang sangrai ya mbak ya Kalau yang ini apa ya Tempeng ini mbak ini Tiap hari rame gini mbak ya Kalau Sabtu minggu dia Sabtu minggu lebih rame lagi ya Ini suasananya Hujan deras ya teman-teman ya Ini saya kesini juga pas Pas memang cuaca nanya lagi Hujan Ini dekat dengan Sungai ya teman-teman ya Sungai Terus depannya situ Ada Toko kacamata Ini gang Ini biasanya Sebelah sini itu Dijejerin banyak kursi Biasanya kalau yang di dalam mbak muat Sisanya nongkrong di sebelah sini Ini pesanan saya ini Wedang kacangnya Kalau ini itu apa mas Hitiang? Ketan Ini yang wedang kacangnya mas Topeng kacangnya banyak banget Mas ini Suansananya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Kenapa kanyang? Ini hampir Kacangnya itu banyak banget Enggak tahu ini kacangnya Prosesnya seperti apa Di Degus Digoreng dulu baru direbus Nah ini Disini ada cemilan Sate pisangnya Pedang kacang Terus disini ada Petan Petan warna putih Ini mungkin Tapi atau apa Saya enggak tahu teman-teman Nanti kita kasih tahu Kayak apa rasanya Masih anget-angget Suara-sara Wajib banget Kalau Pas lagi jalan-jalan ke Magelang Lumpain aja Suasananya Makin lama Makin sampe ya teman-teman Suasananya ini Sudah mulai sore Makin sampe lagi Ini saya spill Dari kejawanya teman-teman Itu suasananya udah mulai rame Makin rame ya Nanti jam 6 Atau mungkin itu Makanya enggak cuman di dalam aja Sampai luar nanti Full gitu Walaupun ini lokasinya kecil Tapi orang yang datang Datang terus ya teman-teman ya Ini tuh lokasinya enggak jauh Dari Alun-Alun Magelang Kalau dari Alun-Alun Kita kesini mungkin Enggak sampai 1 menit ya teman-teman ya Lokasinya itu ada di seberang Persis Bon Cafe Teman-teman ya Mungkin teman-teman perlu Kasih liatnya Pakai Gogemes Bon Cafe Atau bisa langsung Ke wedang kacang kebon Kalau untuk rasa ya teman-teman ya Saya kira memang Bordet banget sih Rasanya enak banget ya Santannya itu Itu mungkin santan Atau apa Rasanya kental Manis Legit Aromanya itu harum Belum dimakan aja Udah Kecil banget harumnya Nah ini yang makan Satu rombongan Mobil wisata ya teman-teman Langsung drop kesini Soalnya ini memang Kebanyakan yang kesini Orang-orang wisata Oke teman-teman Gitu aja dulu Konten edisi kali ini Kita jumpa lagi Di konten Yang lagi viral Di episode selanjutnya Bye-bye